Kalau kalian di sekolah disuruh bikin prakarya, kira-kira enaknya bikin apa ya? Bikin manusia buatan kali ya? Hai semuanya! Kembali lagi di Mysterious Things. Di sini gue mau membahas suatu fenomena yang bernama homonkulus. Di antara kalian, udah ada yang pernah denger nggak sih istilah atau kata dari homonkulus itu sendiri? Homonkulus dari istilah bahasa latinnya itu berarti manusia kecil. Nah istilah homonkulus ini sendiri biasa digunakan di berbagai ilmu pengetahuan untuk mendefinisikan sesuatu yang berhubungan dengan manusia tetapi berukuran kecil. Sedangkan dalam bidang ilmiah sendiri, istilah homonkulus ini biasa digunakan untuk menyebut suatu model manusia yang ukurannya itu lebih kecil, kurang dari skala 1 banding 1 dibandingkan ukuran manusia pada normalnya. Pada abad ke-16, ada ahli kimia bernama Paracelsus. Dia itu menuliskan sebuah buku atau semacam jurnal dengan judul The Homonkulus di mana ia pernah mengaku melakukan eksperimen yaitu menyuntikkan sperma ke seekor udang. Nah mengacu pada pernyataan tersebut, seorang pria di Rusia bernama Korni melakukan sebuah eksperimen gila yang mana dia mau membuktikan bahwa homonkulus ini bisa dibuat. Jadi tuh ya, dia tuh bereksperimen menyuntikkan sebuah sperma yang gak tau sebenarnya ini sperma-nya siapa tapi yang gak tau ini sperma seorang pria ke dalam telur ayam. Nah eksperimennya ini tuh bener-bener bikin geger di dunia maya dan sampai kayak menjadi perdebatan bahwa ini tuh sebenarnya real atau hoaxi. Sebelumnya video nanti yang akan kalian lihat mengandung konten-konten yang agak bikin mual dan bikin kayak aduh lumayan enek sih ngeliatnya. Jadi kalian kalau yang gak bisa nonton sesuatu yang sedikit menjijikan atau kalian mungkin sekarang lagi makan sebaiknya gak usah nonton ini dulu. Mungkin kalian bisa nonton video-video gue yang lainnya yang lebih gak bikin enek tapi kalau kalian yang kepo dan tertarik sama hal-hal absurd kayak gini yang 50-50 kayak believable or not yuk kita simak bareng-bareng videonya. Di channel Youtube pribadinya sebenarnya eksperimen ini lumayan sering si Korni update perkembangannya cuman itu videonya ada lumayan banyak banget dan kayak lumayan lama-lama jadi disini gue pilihin 3 video yang paling menarik dan paling kayak ada perkembangannya tuh bisa kelihatan gitu loh. Jadi ini video pertama sewaktu dia baru awal eksperimen menyuntikkan sebuah sperma ke dalam telur. Jadi dia tuh menggunakan kayak telur ayam gitu dan dia lubangin lalu dia menggunakan kayak sebuah suntikan yang dalamnya tuh ada sperma pria gak tau tapi ini sperma siapa lalu sperma itu disuntikkan ke dalam telurnya itu sampai beber-beberan kayak lumayan emak sih ini. Setelah dia suntikan si spermanya itu ke dalam telur lalu si yang bolongan tadi sehabis kena si suntikannya dia selotip kayak semacam pakaian saplas gitu terus dia masukin ke sebuah wadah kayak toples gitu dia tutup nah lalu toplesnya itu dia kekep apa sih dia tutupi lagi sama kayak kain wall yang tebal gunanya agar katanya itu gak boleh kena cahaya yang terang gitu jadi harus di tempat gelap dan lembab. Lalu setelah 10 hari telur ini dia buka maksudnya si toplesnya ya dia buka itu tuh kayak telurnya ada hitam-hitam gitu kayak agak membusuk dikit makanya dia penasaran dan akhirnya dia mencoba memecahkan telurnya itu dan sewaktu telurnya dibuka ada sebuah makhluk atau ada sebuah benda yang gak tau deh itu nyebutnya apa yang keluar dari telur itu tapi dalam keadaan mati jadi tidak bernyawa bentuknya itu gak bisa dideskripsikan ya kayak kalau kalian bisa lihat sendiri aneh gitu bentuknya warnanya putih yang jelas itu bukan sesuatu yang seharusnya keluar dari telur ayam pokoknya ini makhluk atau benda ini tuh pada eksperimen pertama itu bisa dikatakan gagal karena ya mati tidak bernyawa nah di eksperimen yang pertama itu kan si korna ini gagal karena sebuah benda atau makhluk itu tidak bernyawa atau mati jadi menurut dia waktu 10 hari itu terlalu sebentar untuk telurnya dipecahkan akhirnya setelah itu dia melakukan percobaan-percobaan lagi videonya tuh ada lumayan banyak banyak yang gagal juga jadi kayak gagal-gagal-gagal terus terus ini nih video yang nanti kita mau lihat itu udah gue pilihin yang akhirnya agak berhasil dan atau bisa kita lihat kemajuan dari eksperimennya tersebut jadi untuk kali ini semuanya itu harus disterilkan terlebih dahulu kayak telur ayamnya harus dibersihkan si suntikannya juga harus steril harus bersih pokoknya semua konsepnya sama jadi si telurnya itu dibolongin lagi dan disuntikkan sperma ke dalamnya dan ditutup pakai hansaplas dimasukkan ke sebuah toples dan dibungkus lagi agar keadaan dari si telurnya itu gelap dan lembab nah setelah 2 bulan lebih dia mengecek telurnya lagi dan akhirnya dia memecahkan telur itu dan sebuah makhluk atau benda aduh ini agak menjijikan sebenarnya sekarang itu warnanya agak kehitaman ya kalau yang pertama yang gagal tadi kan full putih kalau sekarang tuh warnanya campur-campur gitu agak hitam tapi masih ada putihnya juga bentuknya juga masih absurd banget seabsurd itu bentuknya benar-benar kayak ganggu mata kalian sih yang nonton nah tapi disini nanti ada sesuatu yang bikin kaget jadi kalian siap-siap ya takutnya ini jumpscare makhluk ini tadinya kira-kira-kira mati tapi ternyata gerak makhluknya jadi makhluk ini tuh tau-tau waktu dipegang dia tuh menyemprotkan sesuatu gitu karena membuat Kornik tuh jadi kaget dan panik kayak dari dari makhluk itu kayak ada semprotan karena dia lalu dia secara langsung memukul si makhluk itu dan pas bukunya diangkat makhluknya berdarah mati ada darahnya disgusting banget kan nah setelah ada kemajuan dari eksperimen di video tadi akhirnya Kornik pantang menyerah gitu jadi dia tetap melakukan eksperimen-eksperimen lebih lanjut dan kayak akhirnya oke ternyata makhluknya itu bener-bener bisa hidup lalu akhirnya dia melakukan eksperimen-eksperimen selanjutnya dan dimulai dari eksperimen yang nanti kita lihat ini makhluk itu bener-bener berhasil hidup dia masukkan ke dalam suatu air di kayak aquarium gitu dan makhluknya itu tuh dikasih makan darah manusia jadi makhluknya bentuknya tuh tetap absurd tetap gak jelas gitu bentuknya seperti apa tapi untuk yang di video nanti ini selanjutnya itu dia udah lebih berkembang udah lebih besar daripada yang sebelumnya yang tadi kayak masih kecil kayak masih batam gitu ini bener-bener udah kayak gede dan tetap menjijikan sebenernya video-videonya ini ada banyak yang kayak makhluknya itu udah bisa hidup di dalam air cuman ini gue pilihin lagi yang kayak lebih agak menarik dan berfadah lah jadi ini di video pertama semenjak si makhluknya udah bisa hidup di dalam air gue gak tau kandungan airnya itu yang jelas ini bukan kayak air sembarang air tawar atau air asin dan katanya ini makhluknya dikasih darah manusia jadi kayak ditetesin darah gitu loh buat nutrisi atau makanannya dia dan di eksperimen di video ini kayak si Korni ini masukin sebuah sorry, seekor ikan ke dalam aquarium tersebut jadi ikannya dimasukin awalnya ikannya berenang baik-baik aja kayak ya tidak ada apa-apa tau-tau jebret ikannya kayak kesedot terus mati ini aneh banget dan creepy banget nih dia melakukan percobaan dia kayak masukin alat pengukur listrik gitu ke dalam air aquariumnya yang ada si makhluk aneh tersebut semula angkanya menunjukkan no 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 ya tidak ada aliran listrik apa-apa tapi sewaktu si makhluknya itu bergerak pengukur listrik ini tuh langsung berubah dan kayak nangkep sesuatu bahwa memang ada aliran listrik tapi tuh kayak cepet banget gitu jadi no no lagi jadi hanya sewaktu si makhluknya itu bergerak dari percobaan yang Korni lakukan ini banyak banget pro dan kontra yang mengatakan bahwa video atau eksperimen yang dia lakukan itu hoax atau cuman kayak bokong belakang cuman masalahnya adalah video terakhir yang tadi kita lihat tuh yang dia ngetes sekadar airnya itu mengenuh listrik atau enggak itu adalah video terakhir yang Korni upload yaitu di bulan Februari di tahun 2018 karena setelah itu Korni meninggal jadi kasus kematian dari Korni ini masih menjadi misteri kabar yang beredar adalah ia terkena serangan jantung tetapi banyak netizen di luar sana yang kayak biasa lah mengambil spekulasi dan membuat teori sendiri kalau sebenarnya kematiannya ini ada hubungannya sama makhluk yang ia ciptakan terlepas dari banyaknya kayak argumen dan penjelasan ilmiah bahwa percobaan si Korni ini tidak masuk akal atau enggak mungkin lah karena ada yang bilang ya sebuah sperma itu tidak akan bisa hidup terkena udara banyak juga yang percaya bahwa ya bisa aja karena fenomena homunculus ini sendiri pada dulunya ini tuh tidak hanya bisa dijelaskan secara sains tapi ada unsur magic atau kayak semacam apa ya mistis dan ilmu hitam mengenai pembuatan si manusia jadi-jadian ini thank you yang udah nonton jangan lupa klik subscribe di bawah buat bantu supportnya biar semua ini bisa terus berkembang dan jangan lupa juga buat klik like dan boleh share ke media sosial dan teman-teman kamu semua udah itu aja beda